Menurut teman saya di pemerintahan Singapura, ya salah satu alasan mereka membuat pernyataan resmi terkait Ustaz Somad ini gara-gara ada anggota DPR merespon dan menganggap ini penghinaan. Makanya kemudian muncullah pernyataan dari MHA. Jadi sebenarnya masalahnya cuma Ustaz Somad. Seandainya Ustaz Somad nggak ikut, itu keluarganya bisa masuk semua itu. Jadi pihak MHA Ministry of Home Affairs ini mungkin kayak Menteri Dalam Negeri gitu ya. Mereka mengkonfirmasi bahwa Ustaz Somad Batubara ini memang datang ke Tanah Merah tanggal 16 Mei 2022 dari Batam dengan enam temannya gitu. Lalu kemudian dia diinterview dan dikembalikan ke Batam di hari yang sama. Jadi nggak ada penahanan seperti yang dia ceritakan. Ya, bukan ditahan sih. Itu kalau sejam dua jam itu kan ya dimasukkan ke dalam ruang tunggu. Cuma ruang tunggu imigrasi itu memang kadang sempit-sempit. Tapi ya nggak satu kali dua juga. Oke Ustaz Somad salah hitung itu. Tapi yang menarik dari pernyataan resmi Singapura ini adalah ternyata mereka beralasan menolak Ustaz Somad ini gara-gara Ustaz Somad pernah bercerama soal membenarkan pengeboman gitu. Bom bunuh diri. Martir drum operation ini mungkin dianggap jihad gitu kira-kira gitu ya. Jadi gara-gara dia pernah bercerama soal Israel, Palestina dan membenarkan aksi bom bunuh diri dan dianggap jihad. Ini kemudian dijadikan alasan bagi pihak Singapura untuk menolak Ustaz Somad. Dan selain itu, ternyata pihak Singapura juga mendengar ceramah-ceramah Ustaz Somad yang pernah mengatakan bahwa di salib, di patung salib itu, itu ada jin kafir. Ini nih. Christian Crucific as the winning place. Emang pernah sih Ustaz Somad kan mengatakan bahwa di patung salib itu ada jin kafir. Terus menganggap bahwa semua orang non-muslim itu adalah kafir. Jadi pihak Singapura tidak bisa menerima orang-orang seperti ini karena dianggap bahwa tidak sesuai dengan masyarakat Singapura yang multi-ras, multi-agama, multi-golongan. Jadinya ya akhirnya mereka menolak gitu. Dan ya bahwa semua enam teman Ustaz Somad termasuk istrinya kemudian juga ikut ditolak ya karena memang datang sama Ustaz Somad. Ya dari sini kita mestinya jadi belajar pemerintah ini gitu bahwa ternyata pihak Singapura itu sangat tegas dengan pernyataan-pernyataan orang-orang yang ada di Indonesia terkait pernyataan yang bisa memecah belah bangsa gitu. Bahkan untuk pernyataan Ustaz Abdus Somad ini ternyata dimonitor gitu. Dan saya yakin nampaknya ini bukan cuma Ustaz Abdus Somad gitu. Kayaknya Ustaz-Ustaz yang lain yang ceramah kemana-mana, yang novel BAMU'min mungkin juga itu.